Halo, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya, Jendral Medan. Kali ini kita sedang berada di objek wisata pemandian Goer Gendang di Dusun Penen, Desa Periariah, Kecamatan Sibiru Biru, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Objek wisata pemandian Goer Gendang ini tercatat menjadi salah satu tujuan utama wisata lokal di Kota Medan setelah pemandian air panas laut debuk-debuk di Brestagi, Tanakaro. Di hari-hari ribu seperti saat ini, banyak orang berkunjung ke sini, bersama keluarga dan sanak famili. Pemandian ini memang unik karena berada di dalam goa. Indah karena ditangani dengan sentuhan inovasi. Namun, di balik semua pesona keindahan itu, terdapat beberapa fakta menarik seputar pemandian Goa Er Gendang yang tak banyak orang tahu. Berikut lima fakta menarik seputar pemandian Goa Er Gendang Persi Kanal Medan. Fakta pertama, asal-usul nama Goa Er Gendang. Nama Er Gendang adalah bahasa Karo yang artinya berdendang. Konon hal ini karena dahulu dari kawasan Goa itu sering terdengar suara-suara aneh yang menggema seolah Gendang Karo. Bahkan, di keheningan malam, dari arah Goa, terdengar sayup-sayup sunyi Gendang seolah sedang ada hajatan pesta. Belakangan diketahui, suara aneh tersebut berasal dari tetesan air dari bebatuan yang menjulur dari langit-langit Goa, lalu jatuh ke dalam genangan air di dalam Goa itu. Ternyata, tetesan-tetesan air inilah yang menghasilkan suara mirip orkes simponi musik Gendang tradisional Karo dari dalam Goa itu. Faktanya, sampai saat ini, Goa tersebut masih meneteskan air. Fakta kedua, Goa Er Gendang adalah bekas hutan angker Konon, sebelum dikelola menjadi objek wisata pemandian, Goa Er Gendang adalah hutan angker yang menyeramkan. Karenanya, jarang orang yang berani melewati kawasan tersebut. Bahkan oleh warga sekitar, Goa ini diakini sebagai tempat perkampungan kaum Umang. Umang dalam bahasa Karo berarti jin atau roh. Mereka percaya, Umang adalah mahluk kate setengah manusia dan setengah roh. Bentuk fisik Umang adalah seperti manusia, tetapi ukuran tubuhnya lebih kecil dan memiliki kaki yang terbalik. Belakangan, menurut cerita penduduk, salah seorang anak gembala yang kehilangan lembu peliharaan, nekat menerobos ke dalam goa. Karena lembu miliknya tidak mau keluar dari goa. Ternyata, di dalam goa ditemukan banyak air dan rumput segar yang membuat lembu itu betah tak mau pulang. Sejak itu, penduduk desa sekitar mulai berani mendatangi dan masuk ke dalam Goa Er Gendang. Fakta ketiga, Goa Er Gendang hanya satu dari banyak goa. Konon, penduduk sekitar dusun Penen, semula yakin bahwa Goa Er Gendang adalah satu-satunya goa eksotik di kawasan itu. Belakangan, diketahui ternyata goa sejenis di hutan sekitar desa masih banyak. Sebagian belum diberi nama, diantaranya sudah diberi nama. Goa lain di dusun Penen yang sudah diberi nama antara lain, Goa Siayaken, Goa Lobar, Goa Terusen, Goa Pelangkah, dan Goa Erci. Saat ini saja, pemandian Goa Er Gendang memiliki sembilan kolam dalam goa. Ditambah satu kolam yang dibangun di bagian atas dekat tempat parkir. Fakta keempat, Air Panas Langsung Dari Mata Air. Pemandian Goa Er Gendang merupakan pemandian air panas atau air hangat. Air hangat tersebut berasal dari mata air di sekitar goa, dialirkan melalui pipa faralon langsung dari atas hingga ke bawah goa, sehingga setiap kolam pemandian dalam goa memiliki pancuran air hangat yang cocok untuk mandi menghilangkan rasa penat. Belakangan diketahui, air hangat tersebut mengandung belerang yang berhasil untuk pengobatan kulit dan lainnya. namun berbeda dengan pemandian air panas di laut debuk-debuk tanah karo. Air hangat di pemandian Goa Er Gendang tidak berbau belerang. Airnya juga jernih. Fakta kelima, berada di hamparan Perbukitan Hijau. Objek wisata Goa Er Gendang masih dikelilingi Perbukitan Hijau. Jalan menuju ke lokasi juga sangat menawarkan kesejukan dengan hutan-hutan yang masih hijau. Kiri-kanan sepanjang perjalanan mulai dari ibu kota kecamatan sebiru-biru hingga dusun penen merupakan perledangan milik penduduk yang pepohonannya masih terawat dengan baik. Konon, objek wisata pemandian Goa Er Gendang mulai dibuka tahun 2016 silam dan resmi beroperasi secara komersil tahun 2017. Dikelola secara pribadi oleh pengusaha bermarga Tarigan dengan mendapat persetujuan pemilik lahan keluarga bermarga Setepu yang kini menetap di Pekanmaru, Provinsi Riau. Lokasi wisata Goa Er Gendang berjarak sekitar 35 km dari Kota Medan. Rute perjalanan dapat melalui akses Kota Medan menuju Delitua selanjutnya menuju Jalan Besar Sibiru-Biru. Dari pemandian Sungai Sibiru-Biru Anda belok ke kiri arah Perbukitan sekitar setengah jam lagi. Di pintu masuk Anda harus bayar Rp12.000 per orang dewasa dengan rincian Rp10.000 untuk perawatan dan Rp2.000 untuk kebersihan. Itulah lima fakta menarik seputar objek wisata Goa Er Gendang di Dusun Penen, Desa Periaria, Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, versi Kanal Medan. Terima kasih dan sampai jumpa.